Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya Kembali lagi bersama saya Tetap di channel mainkan gamenya Halo sobat semua apa kabar kalian hari ini Semoga aja baik-baik saja dan tetap masih dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Nah sobat kali ini Saya akan mengetes lagi Dari miliknya drone LJZRC L600 Pro Max ya sobat ya Yang sudah kita saksikan kemarin Bersama-sama juga hasil videonya Dan Sobat semuanya bisa menilai ya Bagaimana videonya Dan kemarin juga ada Sedikit masalah di kameranya Memang saya mendapatkan yang kayak gitu ya sobat ya Jadi tenang aja sobat Itu kemarin memang kesalahan dari Pabriknya Jadi gak semua drone nya Kameranya seperti itu ya Setengahnya agak berwarna Kekuning-kuningan Dan setengahnya lagi bagus gitu ya sobat ya Oke kali ini Saya akan mencoba Siap disini saya Akan mencoba berapa menit Ya berapa menit dia bisa Terbang Terus Dengan full record ya sobat ya Baik sobat disini saya akan mencoba Tanpa GPS dulu Maksudnya GPS nya off Saya ingin melihat Optical proposition nya apakah Bekerja dengan baik dan benar Oke siap Bismillahirrahmanirrahim Langsung aja kita Auto take off Oke Apa pencet lama Ya Apakah ada auto take off Oh dia dipencet dua kali ya sobat ya Oke untuk optical position Saya ingin lihat Apakah Bekerja Atau dia lebih bagus Lebih baik Siap Oke Optical blue position nya Ada Siap ya Seperti ini Saya akan tinggikan sedikit Optical blue position Apakah masih bekerja dengan Dia agak mereng ya sobat ya Karena memang Cuaca berangin Tapi untuk optical blue position nya Bagus Iya Keren Gimana sobat Untuk Optical nya Mantap ya sobat ya Kita akan coba Maju Oke Jadi Apapun itu drone nya Sobat ya Apapun itu drone nya Kalau Menggunakan optical blue position Drone nya akan lebih Slow Akan terasa lebih Smooth ya sobat Jadi dia gak langsung Maju Langsung laju gitu Gak Dia pasti Bakalan smooth dulu sobat Nah Dia gak bisa laju memang Kalau sudah Menggunakan optical blue position Maksudnya optical blue position nya aktif Atau GPS nya gak aktif ya sobat ya Oke Seperti ini Ini saya mundurkan aja Susah banget nih Lawan angin Saya gunakan V2 Oke Kita gunakan V2 pun Dia Lawan angin nya Terasa banget ya Oke Sini Ayo sini Oke sobat ya Jadi untuk optical blue position itu Memang dikhususkan Di tempat yang Tertutup ya Oke Siap Siap Kita akan turunkan aja Kita akan aktifkan GPS Karena kita sudah mendapatkan 9 GPS Siap Sekarang saya aktifkan GPS ini Menekan lama Oke Disini 19 GPS Sudah kita dapatkan Dan angin juga Cukup lumayan terasa Langsung aja Langsung aja kita Kita coba untuk Kembali Auto take off Lama Jadi tekan lama Terus tekan lagi Sekali Nah Ini adalah auto take off Siap Langsung kita record ya Sobat ya Nah disini Kita akan mencoba full Untuk Waktu penerbangannya Jadi saya gak Stay seperti ini ya Karena untuk Mencoba Waktu penerbangan Full record itu Kita harus kudu jalan-jalan Sobat Kalau stay gini ya Sama aja Buat apa gitu ya Oke Sobat Langsung aja Kita akan mencoba Untuk maju Oh Wih laju Padahal level 1 ya Laju ya Oh Siap Oke Seperti ini Kita turunkan Kameranya sedikit Saya juga kurang paham Ini apakah Dronenya Untuk jaraknya Itu Real atau enggak Sobat ya Kita belum tahu Untuk aplikasi jaraknya Real atau enggak Siap Dronenya Masih kelihatan Oke Kita turunkan Kameranya Beginilah Sebenarnya Yang Kita benar-benar Memang Mengetes Berapa menit Dronenya itu Bisa terbang ya Baterainya ya Di 4500mAh Apakah Benar Real 4500mAh Jadi Kita Kudu gerakin Dronenya Jadi Enggak Stay Di tempat Situ aja Sobat ya Siap Kita tinggikan Kita tinggikan Jadi kameranya ini Saya kemarin itu Memang benar-benar Enggak ngerti Maksudnya Saya enggak Lihat ya Karena Pantulan cahaya Dari matahari Membuat Layar HP ini Enggak Begitu Kelihatan Untuk Siturasi Warnanya Juga Saya kurang Melihat Kemarin ya Jadi Saya Saya Enggak Lihat Bahwa Gambarnya Yang setengah Itu Warnanya Agak Lain Dan Yang Setengah Lagi Lain Itu Saya Enggak Lihat Akhirnya Saya Bertanya Sama Penjual Rupanya Memang Ini Ada Kesalahan Dari Fabrik Terus Enggak Semuanya Dronenya Itu Seperti Itu Ya Mungkin Dari 100 Atau 1000 Dronenya Hanya Satu Aja Yang Gak Gini Dan Saya Yang Kena Gak Tau Kenapa Saya Kena Terus Hal-hal Yang Sial Seperti Itu Oke Untuk Speed 1 Ini Speed 2 Speed 2 Lumayan Oke Lumayan Bisa Menahan Angin Siap Ya Terus Kita Login Sedikit Kita Login Sedikit Oke Lumayan Kayaknya Untuk Jaraknya Gak Real Ya Sobat Ya Dia Gak Real Sama Masa Segini Sudah 900 Ya Itu Gak Gak Masuk Akal Dan Itu Gak Mungkin Kemungkinan Segini Ini Hanya 500 Sampai 600 Meter Aja Oke Sobat Nah Ini Saya Akan Mencoba Bagaimana Jika Drone Ini Ya Drone Ini Hilang Signal Atau Remote Kita Matikan Otomatis Remote Dan Drone Sudah Tidak Terhubung Baik Kita Akan Mencoba Di Jarak Sekian Bismillahirrahmanirrahim Saya Saya Matikan Remote Off Apakah Drone Akan Balik Siap Drone Nya Gak Balik Berarti Diambil Ali Sama Remote Oh Balik Sobat Drone Nya Kembali Keren Cuy Eh Kok Situ Hei Balik Sini Cuy Apakah Memang Benar Benar Diambil Oleh Remote Apakah Di Remote Ada Return To Home Harusnya Ada Cuma Gambar Gambarnya Ini Kurang Paham Saya Oke Kita Hidupkan Aja Dulu Siap Apakah Sudah Diambil Oleh Remote Coba Kita Return To Home Siap Ada Laporan Return To Home Benar Kembali Oke Kembali Untuk Dronenya Kita Gagalkan Return To Home Baik Kita Turunkan Dulu Sedikit Oh Ini Ada Rupanya Ada Gambar Return To Home Dari HP Jadi Memang Benar Benar Dronenya Akan Diambil Alih Oleh Remote Sebenarnya Kalau Saya Rasa Dronenya Tidak Perlu Diambil Alih Oleh HP Kalau Seandainya Remote Itu Signal Hilang Seharusnya Benar Benar Seharusnya Benar Benar Dronenya Itu Harus Ulang Balik Atau Return To Home Rupanya Saya Belum Mengaktifkan Otomatis Otomatis Kembali Jika Wifi Tidak Terhubung Lagi Oke Sobat Disini Voltasinya Sudah 7,5 7,53 Oke Lumayan Cukup Lama Dan Sekarang Sudah Rekodannya Hilang Mungkin Gara Gara Tadi Signal Hilang Maksudnya Signal Wifi Dari HP Ke Dron Mungkin Dikarenakan Ini Tadi Seharusnya Seharusnya Itu Menyambungkan Otomatis Dan Ini Tidak Disambung Otomatis Oke Sobat Seperti Ini Lanjut Kita Akan Muter Jadi Dron Ini Naiknya Itu Terlalu Tinggi Terlalu Laju Naiknya Ketimbang Mundur Jadi Ini Saya Coba Pelankan Keren Mantap Oh Gimana Sobat Putih Dari Masjidnya Oh Oke Di Ketinggian 45 Meter Kita Hajar Terus Dulu Siap Ini Ketinggian 50 Kita Hajar Ket Ketika Bisa Aja Dron Oke Sip Sekarang Kita maju Ini speed berapa tadinya Kita gunakan speed 3 Oke ini speed 3 Laju Kenapa harus terputus lagi nih Sayang banget ya Kalau terputus Signal dari HP Ke drone Memorinya juga terputus Kenapa kayak gini Sayang banget Keren ya sobat ya Oke Gimana ya sobat ya Kita akan coba lagi Kasih mati Dan kita akan Mencoba dari sini Nah Ini dia Ini dia sobat Jadi Lebih baik langsung dari remote Langsung dari remote Untuk merekodnya Karena Rekodan dari remote Itu tidak berpengaruh di HP ya sobat ya Nah ini ada disini nih Jadi untuk Jadi untuk Rekodan dari remote Dia walaupun Tidak pakai HP Dia bakalan Nge-record sobat Jadi Kenapa tidak dari tadi ya Saya Pakai kayak gini Nah ini kan kayak gini nih ya Kayak gini Untuk signal Wifi di remote Itu sudah Nah ini tidak Nyambung lagi Harusnya Disambungkan secara otomatis ya Siap Nah Harusnya disambungkan secara otomatis Dan dia tersambung lagi Si Siap Ini untuk speed 3 ya sobat ya Keren Sudah 16 menit Kayaknya sih Kayaknya sudah 16 menit Kita Muter-muter Kita muter-muter sini Dan Jadi untuk mengetes Baterai ya Seperti ini Ya sobat ya Jadi jangan diem Oke disini ada Ready To Text pictures Oke Dia minta kita Melakukan hal yang ada di HP Entah itu Melakukan text video Atau text foto ya Karena Di HP Tidak dipencet-pencet Makanya dia Marah Tidak di jama Oke sobat ya Seperti ini Gimana Sudah 7,29 ya Keren Oke kita akan Turunkan Kamera Kita turunkan Lewat Aplikasi Supaya dia bilang Mau di jama ya Kita akan coba Gimana sobat Untuk videonya Saya rasa keren Terus untuk jelonya Juga kurang Saya rasa Jelonya itu kurang Banget Kayak gini Coba ini normal ya Videonya normal Atau gambarnya Gambar dari videonya itu normal Mungkin saya rasa Ini adalah Drone ter Bagus Di kelasnya Di harganya Ya Yang sudah 3x Gimbal Terus Sudah HD Ini juga Oh ini Tidak keren Ini sobat ya Oke Apakah Oke Dia Saat Baterainya itu Habis Ya Low battery Bunyi ya Low battery Drone nya akan Balik pulang Sendiri sobat Jadi aman Buat sobat semuanya Yang mungkin punya drone Seperti ini Yang mau pengen punya drone Seperti ini Ini aman banget Karena drone nya Sudah pintar Saat baterai nya mulai habis Dia akan Return to home Atau pulang sendiri sobat Keren banget Oke Dimanakah dia akan Mendarat Biarkan dia turun ya Sobat ya Oke Di 7,23 Jadi disini masih pakai voltase ya Belum strip Masih pakai voltase Masih pakai voltase Kayaknya sekitar 20 menitan Beneran 20 menitan Kita bisa terbang Jadi lumayan cukup lama Dan lumayan cukup puas ya Keren Keren banget Keren banget Tidak gila Oke gak apa-apa ya Dia sudah turun manual Jadi buat sobat semuanya Mungkin Seperti inilah review Untuk drone yang tadi kita sudah Lihat ya sobat ya Kita sudah lihat Bagaimana Drone nya itu Bagaimana drone nya itu Bisa balik sendiri Saat Baterai nya Habis ya Saat baterai nya itu habis Terus Saat Memang benar-benar gak ada signal ya Jadi memang benar-benar gak ada signal Drone nya Soba sih akan balik sendiri sebenarnya Sebenarnya balik sendiri Namun Kalau HP Itu gak terkoneksi Sama Drone ya sobat ya Jadi Buat sobat semuanya Gak perlu khawatir Drone nya akan balik sendiri Kalau HP nya dikasih mati juga ya sobat Baik mungkin Sampai disini dulu Kebersamaan kita dan jumpa kita kali ini Semoga aja video saya bermanfaat Bagi sobat semuanya Dan Mungkin buat sobat semuanya Yang pengen beli drone ini Langsung aja ke link Deskripsi di bawah Ada link nya ya Langsung di Cokot Atau di cekot ya sobat ya Jadi jangan lihat Video saya yang ini Kenapa Yang disini Nah disini Warna disini ini Lebih Kelihatan Bewarna Atau agak merah Atau agak warna-warna Lain Ketimbang yang Disini ya sobat ya Disini lebih natural Dan lebih bagus Karena memang dari Sononya Dari Fabriknya Kesalahan dari fabrik ya Namun yang lainnya Atau semuanya Dari 100 drone Hanya satu ini aja Yang lainnya Pasti mantep ya sobatnya Oke Mungkin Sampai disini dulu Kebersamaan kita dan jumpa kita kali ini Semoga aja bermanfaat Bagi sobat semuanya Dan akhir kata Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa Selalu mainkan game ya Bye 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 Terima kasih telah menonton!